Pemirsa Perkumpulan Perikatan Dalang Yasekerti, Banjar Buruan Desa Tampak Siring Kabupaten Gianyar Sabtu sore melaksanakan upacara bayuh sapu leger masal bagi umat Hindu yang lahir pada wuku wayang. Bayuh sapu leger ini diikuti sekitar 200 peserta dari beberapa kabupaten kota sebali. Sapu leger bertujuan untuk penyucian diri seseorang dari kekuatan negatif hari kelahirannya agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pemirsa Perkumpulan 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 Perkump Bertepatan Hari Wukuwayang, Sabtu 22 Juni 2024 sore, Perkumpulan Paiketan Dalang Yasa Kerti, Banjar Buruan, Desa Tampak Siring, Kabupaten Kiyanyar, melaksanakan upacara bayu sapu leker bagi umat Hindu yang lahir pada Wukuwayang. Peserta ruatan sapu leker ini didominasi oleh anak-anak dan remaja berjumlah sekitar 200 orang. Menurut Jeromangku Dalang Imade Darme, selaku Ketua Perkumpulan Paiketan Dalang Yasa Kerti, kegiatan sapu leker masalah ini sudah direncanakan sejak Januari 2024 lalu bersama dengan 18 dalang yang masuk dalam anggota Paiketan Dalang Yasa Kerti. Ide tersebut muncul karena melihat besarnya biaya serta persiapan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan upacara sapu leker tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya sebelumnya melakukan kegiatan penggalangan dana, salah satunya melalui kegiatan bazar. Lebih lanjut Dalang Mangku Dharma, berharap bayu sapu leker masal ini dapat meringankan beban para orang tua yang memiliki anak yang lahir pada Wukuwayang. Meski baru pertama kali dilaksanakan, animo masyarakat dari berbagai kabupaten kota di Bali begitu besar. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah peserta yang sebelumnya terdaftar sebanyak 85 orang, di hari pelaksanaan bertambah menjadi 200 orang. Dengan suksesnya pelaksanaan mebayu sapu leker tersebut, pihaknya berharap ke depan dapat melaksanakan kembali kegiatan serupa, tentunya dengan peserta lebih banyak. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh anggota perkumpulan Peketan Dalang Yasekerti juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah serta di tingkat legislatif. Ini semua ini, pergerakan nebestan pemartis Peker Miki di tiang selaku Ketua Perkumpulan Peketan Dalang Yasekerti bersama 18 personel sejak Januari 2024 Miki merencanakan. Sehingga umum Miki hari Miki bisa terlaksana. Nah, untuk pendanaan sapu leker gratis Miki, tiang utsang salam 18 Miki melalui kegiatan pasar, dari masyarakat untuk masyarakat. Ini untuk membantu masyarakat WD, saya akan bersidang melaksanakan sapu leker ring swan swan. Saya adukan sapu leker ini ruwak, mewah, sulit, serana, mewah. Di antara satu dendarnya, ayam sarkur sanah putih, mewah. Ini tidak diunggulannya, wau kulih. Jadi, tiang sapu yang memberikan liwean, tiang lunas kulit, mewah. Di antara satu dendarnya, ayam juga mewah. Di antara satu dendarnya, kebije untuk masyarakat. Sapu leker secara etimologi bahasa berasal dari dua kata, sapu dan leker. Sapu berarti membersihkan, sedangkan leker atau reget berarti kotor. Sehingga sapu leker memiliki arti, membersihkan kekotoran yang ada dalam diri manusia. Sapu leker juga sebagai sarana untuk membayar utang kelahiran seseorang yang lahir di Wukuwayang. Ruatan sapu leker sendiri bertujuan untuk penyucian diri seseorang dari kekuatan negatif hari kelahirannya, agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.